Pemirsa tim SAR berhasil mengevakuasi satu dari dua korban tanah longsor di Desa Rem Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Diperkirakan lima orang lainnya dan dua orang di antaranya masih tertimbun. Basarnas kembali menemukan satu korban tanah longsor di Desa Rem Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Jasad korban yang berhasil dievakuasi petugas bernama Amak Zadid, 40 tahun, dan satu korban bernama Sevo diperkirakan masih tertimbun longsor. Sementara itu hingga kini proses evakuasi korban longsor masih terus dilakukan. Kondisi jalan yang cukup terjal dan kondisi tanah yang cukup labil rawan longsor membuat pencarian lima korban yakni satu lempok dan empat orang di Desa Dompu Indah terhambat. Total korban meninggal dunia akibat gempa berjumlah 387 orang. Angka tersebut akan terus bertambah dikarenakan masih banyak korban belum bisa dievakuasi.